Halo semuanya kembali lagi di channel Jody Motor Vlog KD bersama dengan gue Jody Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja Oke dalam vlog kali ini gue kebetulan diundang sama Kawasaki Indonesia Untuk menyaksikan secara langsung Kawasaki Indonesia baru aja melaunching 2 unit motor terbarunya Dan 2 motor ini apa? Mari kita kesini Ini dia Kawasaki Ninja Iwan dan ZIwan Vlog kali ini gue sebenarnya pengen mengutarakan opini first impression ya Jadi kayak akhirnya nih Kawasaki Indonesia beneran melaunching 2 motor listrik terbarunya dari mereka Dan mereka mengklaim bahwa ini adalah 2 motor pertama dengan mengusungkan tema elektrifikasi di segmen motor sport Yaitu Kawasaki Ninja dan Kawasaki Z series Dan seperti yang kalian bisa lihat sendiri Basis dari desain motor ini dan motor Z ini adalah ya dari basis yang sudah pernah diperkenalkan oleh Kawasaki sebelumnya Kalau untuk Ninja ini basis dari Ninja 250 yang 2 silinder Tapi kalau untuk yang Z series sebenarnya Kawasaki Indonesia tidak merilis motor tersebut disini Melainkan terakhirnya itu kalau untuk Kawasaki Z250 dia yang modelnya masih lama banget Yang masih tahun 2012 Nah jadinya kalau misalnya kalian bisa lihat sendiri Ini itu secara bodi Ya yaudah pasti familiar gitu Oh ini motor Ninja gitu Jadi Kawasaki tidak perlu untuk effort memperkenalkannya lagi untuk unit segmen yang ada disini Cuma bedanya ya motor ini adalah motor listrik Kalian bisa lihat dari beda warna motor ya pasti Terus dari segi sini area tanky Sebenarnya ini bukan tanky guys nanti akan kita bahas lebih mendalam Kalian tonton aja videonya Sama di area speedometer Speedometernya sekarang sudah menggunakan layar TFT color screen Ini kayaknya layar 5 inch Layar 5 inch Dan full color ya pastinya Ada beberapa modenya juga karena dia motor listrik Plus yang bikin bedanya juga adalah dari segi tombol-tombol yang ada di setang kiri sama setang kanan Kalau di setang kanan dia ada kill switch Dan di bawahnya kill switch ini kayak ada tombol e-boostnya gitu E-boost ini kayak sebuah pendorong ketika misalnya teman-teman mau ngegasnya Lalu di sebelah kiri ini ada tombol walk mode Dan walk mode ini adalah mode mundur guys Motor ini memiliki beberapa riding mode Salah satunya ada walk mode, ada eco mode, ada road mode Terus ada high beam Kayak biasa normal lampu sen sama lampu tembak disini Ini kebetulan motornya udah nyala Jadi yuk kita coba kali ya Ya motor listrik Jadi yang kedengeran itu adalah kedengeran si dinamonya Dan kalian bertanya-tanya Baterainya itu dimana sih? Nah ini dia Baterainya itu ada di dalam sini guys Dan ini tuh jadi sekaligus menjadi tempat luggage Ini kapasitasnya kurang lebih 5 liter aja Ini jadi kalau mau dibuka cukup dengan menggunakan kunci Kunci yang ada disini Mari kita matiin dulu Nah itu dia Jadi ya lumayan lah Mungkin bisa naruh jasujan atau apa gitu kan Dan untuk baterainya sendiri Itu ada di bawahnya ini Jadi ini kayak ada semacam handle gitu Cukup ditarik begini Terus diangkat Baterainya itu dapet 2 guys Ini dia baterainya Ditutup lagi Nah udah Sangat gampang Terus ini ada covernya gitu sih Di sisi lain di bagian sini juga bisa dibuka guys Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin punya single seat Motor Ninja 250 yang seperti ini modelnya Mungkin akan plak-plak sama ketiplek gitu ya Ini kita coba buka lagi Untuk area ininya nih Nah ini dia guys Tuh Dia sama sebenarnya Kayak ya layaknya motor sport ya pasti Untuk bagian single seat ini Yang bagian jog belakang Dia kapasitasnya gak akan sebesar Kayak yang ada di area tanki sini Gue selalu nyebutnya tanki Karena memang umumnya motor konvensional bagian sini Untuk motor sport ini adalah sebuah tanki bensin Tapi ini jadi tanki bagasi Dan karena motor ini adalah motor listrik Untuk pengecasan motor Ninja E1 dan ZE1 ini Ada di bagian sini guys Jadi ya harus dibuka nih Jok belakangnya supaya biar bisa dicas Tepatnya disini ya lokasinya Ya begitulah kurang lebih Mirip-mirip kayak kita masang joknya motor Ninja 250 Gue rasa untuk ergonominya Mungkin kayak sport touring ya Jadi gak begitu kayak pegel banget Ini kan stangnya dia upper yoke Ini segitiganya Jadi cenderung dia upright gitu Cuman pasti karena ini motor sport Modelnya motor sport Kita tuh pasti reflect ini kayak ada handle nya gitu Dan motor listrik ya gak perlu kopling Basically ya kayak motor matic kan Cuma gas rem-gas rem doang Untuk warna gue rasa Ya mungkin lebih ke mendekati tema futuristik gitu ya Jadi akan ada warna-warna silver glossy dan hijau doff nya Jadi kombinasi glossy dan doff Disini untuk belt quality sih Gue no complain Cuman pasti temen-temen pada greget kan Soal swing armnya yang dimana Ini masih swing arm kotak Dan untuk ukuran bannya sendiri Dia 130mm Yang di depan 110mm guys Dan untuk pengremannya dia Gue rasa sama Seperti kayak Ninja 250 Ini harusnya common part Beberapa part disini Banyak common partnya Jadi ya paling seperti itu untuk preview dari Ninja E1 Oke sekarang kita akan bahas soal Z E1 E1 E elektrifikasi Satu mungkin generasi pertama kali ya Karena memang baik dari yang Z series sama yang Ninja series Untuk yang motor listriknya baru pertama kali di implementasikan Pada line up produknya Kawasaki itu ada pada dua motor ini Mungkin secara teori untuk penamaannya sendiri Ya mereka ini Kenapa namanya E strip 1 Layaknya karakter motor Z series Yang dimana memang dia fully motor naked sport Tang fatbar gitu kan Terus juga modelnya headlamp stoplampnya Ya seperti ini Beda yang ada fairingnya kan Kalau Ninja ada fairingnya Kalau ini gak ada Paling ada shroudnya doang Biar keliatannya lebih gagal Tapi sebenernya ya balik lagi Z E1 ini dia secara desain Tidak ada perubahan secara signifikan Dia ngambil basisnya dari Bukan Z250 Tapi Z400 Ya dan yang untuk Z400 ya modelnya kayak begini Hanya saja seperti yang Kayak model Ninjanya Bedanya itu ada di area tanky Gitu kan Karena dia tankynya balik lagi Ini adalah luggage atau bagasi Terus bedanya juga ada di area speedometer Sama yang paling ketara banget Tentunya dari segi leverinya Atau warnanya yang sangat Memperkenalkan kalau motor ini adalah Motor dari masa depan Yaitu motor listrik Ya kayak gitulah Kalau untuk dari segi lampu-lampu Semua motor ini dia sudah full LED Dan begitu juga dengan mode-modenya Jadi mode yang ada disini Sama yang ada di Ninja Itu sama aja Oke jadi untuk chargernya Seperti ini guys Jadi dia kotak begitu Ini kayak mesin Apa ada fannya gitu di dalam Cuman jadinya karena ini motor sport Sepertinya kan mau gak mau Ya kalian harus ngebawa Mesin ini gitu kan Sorry bukan mesin Kayak chargerannya gitu Power chargernya itu seperti ini Sedangkan di motor Kawasaki Ninja Sama yang Z1 ini Ya gue rasa gak akan muat juga Kalau misalnya naruh power charger Itu di bagian Tanky bagasinya itu Jadi mau gak mau Pasti kalian yang naik motor ini Pasti ya bawa tas Tas untuk ngebawa ini Dan ini lumayan juga loh Lumayan ya lumayan berat lah Tapi yang uniknya Dari Kawasaki Z1 ini Karena dia modelnya naked Dan gak pake fairing Otomatis bagian bawahnya Atau bagian engine nya Itu keliatan banget Seperti yang kalian bisa lihat sendiri Jadi ini mesinnya tuh Bukan mesinnya Apa ya Kayak berasa ada yang kurang gitu Beda sama yang motor fairing nya gitu Kalau motor fairing nya keliatannya kayak penuh Kayak padet Berasa berisi Sedangkan kalau yang untuk naked nya Kalau yang gue liat sendiri tuh Area sini aja gitu Ininya kosong nih Gitu guys Gue pikir kayak bakal ada Semacam under cold gitu kan Untuk menutupi ini Ya untuk motor naked Layaknya motor naked Jadi memang minimalis soal fairing nya Dan untuk yang Kawasaki Ninja Sama yang Kawasaki Z nya ini Untuk yang seri motor listrik nya Dia basisnya sama Sama-sama menggunakan Sasis Rallis Dan Kawasaki Indonesia Menyebutkan bahwa Sasis Rallis ini Yang dipake Di Kawasaki H2 nya mereka Yaitu adalah produk flagship nya Dari Kawasaki punya Yaudah Jadi memang secara langsung Sasis Rallis inilah yang diunggulkan gitu Dalam motor listrik ini Kenapa begitu? Karena ya Sasis Rallis Dia kalau misalnya kita ngomongin handling Secara teori Harusnya motor ini Gampang untuk dibawa Atau di manuver gitu ya Dia lincah Dia agile Terus juga Stabil juga Kayaknya sih Karakter Kawasaki Hampir semua motor nya Menurut gue stabil ya Cuman untuk dari segi bobot Dan dari segi spesifikasi Secara angkanya Mungkin kalian bisa langsung Lihat aja disini Oke Kita langsung menuju Ke harganya nih Kita bahas harga ya Jadi untuk harganya sendiri Kawasaki Ninja E1 Sama ZE1 ini Dia harganya udah nyentuh Di angka 100 juta ke atas Lebih tepatnya Kawasaki Ninja E1 itu Dihargain 149,9 juta On Route Jakarta Tapi kalau yang ZE1 ini Dia lebih murah guys Yaitu 146,9 juta rupiah On Route Jakarta Ya intinya kalian bisa Mikir sendiri lah ya Apakah worth it atau tidak Tapi yang pasti Motor listrik itu Pintu buat masuknya itu mahal Tapi setelahnya Kayak dari segi perawatan Dari segi mungkin pajak Dan lain-lain Itu jauh lebih murah Ketimbang kendaraan-kendaraan Yang menggunakan bensin gitu Jadi ya Karena udah pasti Motor listrik seperti ini Itu akan minim perawatan guys Paling cuma mikirnya adalah Ganti kampas rem Sama ganti ban Soal maintenance baterai Gue rasa kayak kita punya gadget aja sih Ya kalau misalnya ada yang harus diganti Ya saat rusak Tapi kalau belum rusak Yaudah Dipakai terus aja Kayak kita menggunakan HP aja gitu Sesimpel itu sih menurut gue ya Karena Gue juga di rumah ada Kendaraan listrik Dan gue juga pake untuk hari-hari gue Jadi gue mulai mengerti lah Kenapa motor listrik itu Mahal di awal Dan enak di akhirnya Walaupun memang bayar-bayar juga Cuman akhirnya jadi murahnya tuh murah banget Tapi Bagi temen-temen yang memang minat banget Sebenernya mulai per hari ini Per 17 November 2023 Kawasaki sudah menjual motor ini Karena kan udah dirilis tuh harganya Cuman untuk saat ini masih Modelnya pre-order Dan kabarnya sih Tadi gue habis ngobrol-ngobrol juga Sama orang Kawasaki-nya Motor ini Kedua motor ini Akan ready di masaran Yaitu di tahun depan Antara bulan Februari atau Maret lah Katanya begitu Ya Kalau temen-temen yang memang minat Silahkan aja pre-order Langsung dateng ke dealer Kawasaki terdekat Di kediaman kalian Oke Paling seperti itu aja Untuk video first impression Soal Ninja E1 Sama ZE1 Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe I'll see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax